Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Hai apa kabar teman-teman, semoga selesai dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini kita akan membuat ide jualan yang sangat menarik Olahan pisang yang rasanya sangat enak Yaitu ada pisang kremes Nah, ini pisangnya kita olah menggunakan tepung Dan dibuat kremesan gitu Jadi sensasinya ketika digigit itu langsung kremes, kriuk, kres, ambiar ya Pokoknya wajib banget untuk dicoba Nasinya sangat enak, manis gurih Langsung aja kita simak bersama cara membuatnya Secara lengkap dalam video berikut, jangan di skip dan selamat menonton Nah, teman-teman, ini dia hasilnya Satu buah pisang kremes ini bisa dijual dengan harga Rp 1.500 Atau disesuaikan dengan harga bahan dasar di daerah teman-teman ya Sekarang kita tes kriuknya Bismillahirrohmanirrohim Yummy Pertama, kita siapkan pisang kepo Satu buah pisang kepo bisa kita belah menjadi dua bagian Kita gunakan pisang kepo secukupnya Pilih pisang kepo yang tidak terlalu mangkal juga tidak terlalu dalu atau kematangan ya teman-teman Jadi yang sedang tingkat kematangannya Sekarang kita sisipkan Selanjutnya kita akan membuat bahan adonan kremesan Siapkan 125 gram tepung tapioca Saya pakai merek rose brand Selanjutnya ada dua sendok makan tepung beras Saya juga pakai merek rose brand ya teman-teman Lanjut ada dua sendok makan gula pasir Ada setengah sendok teh baking powder Seperempat sendok teh garam Dan ini bahan keringnya kita campur rata Setelah tercampur rata kita masukkan air sebanyak 400 ml Masukkan bertahap sambil diaduk ya Setelah tercampur kita masukkan satu butir kuning telur ayam Campur rata sambil sekalian kita masukkan vanili cair ya Kurang lebih setengah sendok teh Untuk vanili itu bisa menggunakan yang bubuk juga Tapi menurut saya kalau pakai vanili cair untuk pisang goreng itu lebih enak gitu ya Lebih wangi oke Sekarang kita campur hingga merata Sudah tercampur rata siap digunakan Sekarang kita sisihkan Selanjutnya teman-teman ini kita bikin adonan kental Ini nanti pisangnya kita masuk-masukkan di adonan sini dulu ya Jadi biar terbalu tepung terus nanti baru dimasukkan ke kermesannya gitu Untuk adonan kentalnya disini kita siapkan 4 sendok makan tepung terigu Saya pakai protein sedang merek segitiga biru Selanjutnya ada 10 sendok teh garam dan ada setengah sendok teh gula pasir ya Oke ini kita campur rata selanjutnya masukkan air sedikit demi sedikit hingga menjadi adonan yang cair Tapi masih ada kentalnya melur-melur gitu Sudah tercampur bagus ya teman-teman hasilnya seperti ini Masih ada kentalnya untuk air kurang lebih tadi menggunakan 100 ml Tapi teman-teman takat airnya tidak harus sama ya Karena sendokan tepungnya kan 4 sendok makan tadi juga tiap orang sendokannya tidak sama Jadi kurang lebih airnya 100 ml bisa sama bisa lebih dari itu sedikit atau kurang dari itu sedikit Seperti itu ya Kalau sudah tercampur ini tinggal kita masukkan aja pisangnya seperti ini Dan nanti digoreng sama adonan kremesan Untuk menggoreng siapkan minyak yang sudah dipanaskan Minyaknya harus sudah benar-benar panas untuk menggunakan api sedang ya teman-teman Terus disini saya pakai botol untuk menuang kremesannya biar lebih mudah Sekarang kita tuang dengan gerakan melingkar Dan agak dari ketinggian ya biar bisa menyebar adonannya Oke seperti itu tunggu minyaknya agak tenang Minyaknya sudah tenang ya teman-teman Sekarang kita masukkan pisang yang tadi sudah kita baluti dengan tepung yang agak mental Setelah itu tinggal kita lipat ke samping-sampingnya kayak gini Sudah bisa terbaluti dengan bagus Kalau teman-teman pakai wajan yang besar itu mudah ya Bisa menggorengnya sekali goreng bisa langsung banyak Tapi karena disini wajan saya kecil jadi saya gorengnya satu persatu gini aja ya teman-teman Nah ini langsung terbaluti bagus seperti ini Tinggal kita tunggu aja agak kekuningan ya Karena udah kuning kecoklatan kita balut lagi ya teman-teman Biar lebih sebal dan lebih serius pastinya Tunggu minyaknya tenang Setelah itu kita balutkan lagi langsung ke samping-sampingnya Nah oke tunggu hingga kecoklatan ya dan kokoh Bisa terlihat ya teman-teman sudah kokoh Terus juga udah berwarna kuning kecoklatan seperti ini semuanya Sekarang kita angkat Tiriskan ulangi cara yang sama hingga selesai Hasilnya bagus banget ya teman-teman Terima kasih